. Mayor Subardi, salah satu ajudan Jendral Ahmad Yani, mendapatkan kepastian bahwa atasannya telah meninggal setelah dapat telpon dari perwira intelijen Kostrat. Ali Murtopo pada tanggal 3 Oktober tahun 1965. Sebelumnya, Subardi masih berharap atasannya yang diculik itu masih hidup. Buku, Kunang-kunang Kebenaran di Langit Malam, mengisahkan pada tanggal 3 Oktober itu. Lewat sambungan telpon, Ali Murtopo memberitahu Subardi, di, Bapamu wis positif gugur, begitu kata Ali Murtopo lewat sambungan telpon. Lewat sambungan telpon, Letkol Ali Murtopo juga meminta agar Mayor Subardi segera menghadap Pangkostrat Mayjen Suharto di Kostrat. Mayor Subardi pun bergegas mendatangi Jendral Suharto di ruang komando Kostrat yang ketika itu dipindahkan sementara di Kompleks Senayan. Pukul 5 lewat 30 menit pagi, Subardi menghadap Jendral Suharto. Hadir juga Jendral Maraden Panggabean. Di depan Mayor Subardi yang telah datang melapor, Pangkostrat Mayjen Suharto kembali mengulang informasi yang disampaikan Ali Murtopo lewat telepon bahwa para Jendral yang diculik telah tewas semuanya. Suharto lalu memerintahkan Mayor Subardi segera menghadap Komandan Resimen para Komando Angkatan Darat, RPKAD, Kolonel Sarwoedi. Sebelum berangkat, Subardi dibekali surat untuk Kolonel Sarwoedi. Isinya perintah Jendral Suharto agar Kolonel Sarwoedi dan RPKAD secepatnya mencari dan menemukan lokasi di mana jasad para Jendral disembunyikan. Lalu Subardi bergerak cepat menuju kediaman Kolonel Sarwoedi di daerah Cijantung. Tiba di rumah Kolonel Sarwoedi, Subardi segera menyampaikan surat Pangkostrat beserta instruksinya. Setelah itu, operasi mencari jenazah para Jendral ke Lubang Buaya pun dirancang dan disusun. Taklimat atau briefing yang ringkas mengenai operasi ini dibeberkan oleh perwira RPKAD Mayor C.I. Santoso di depan Mayor Subardi. Sukitman, opsir polisi yang sempat ditawan komplotan G30 SPKI di Lubang Buaya bertindak sebagai pemandu lokasi. Sementara Mayor Subardi sebagai pemimpin tim. Menurut Aminuddin Kasdi dalam buku, Malam Bencana 1965 dalam belitan krisis nasional, bagian satu rekonstruksi dalam perdebatan, Mayor Subardi selaku pemimpin tim operasi segera bergegas ke Lubang Buaya bersama opsir polisi Sukitman menjadi pemandu. Ikut dalam rombongan ke Lubang Buaya, satu Regu Yon Pomat Para, dua pilot Jendral Ahmad Yani, rombongan fotografer polisi militer Kodam Jaya, serta Letu Urib dari Kompi Benhur RPKAD. Sesampainya di Lubang Buaya ternyata telah ada satu peleton PGT atau Pasukan Gerak Cepat Angkatan Udara Republik Indonesia, Auri, sedang membongkar berbagai macam alat perkemahan. Mayor Subardi bersama-sama Letu Urib dari Kompi Benhur RPKAD menjumpai perwira PGT. Terjadi dialog yang alot dan menegangkan ketika Mayor Subardi dan Letu Urib dari RPKAD menanyakan perihal keberadaan peleton PGT di lokasi Lubang Buaya itu. Mayor Bardi menangkap bahwa perwira Auri itu menyembunyikan misi yang sebenarnya. Mayor Bardi sulit mempercayai keterangan bahwa PGT ada di lokasi tersebut berdalih karena faktanya daerah itu atau Lubang Buaya memang wilayah milik Angkatan Udara. Di wilayah Lubang Buaya pula, Mayor Subardi menemukan bukti-bukti lain yang memperkuat adanya pelatihan Sukuan Sukwati di Lubang Buaya. Bukti-bukti itu berdasarkan investigasi Mayor Bardi di sekitar lokasi tersebut. Ajudan Jendral Ahmad Yani itu juga menemukan gua-gua atau lubang-lubang berisikan peti-peti peluru. Dia juga menemukan pakaian-pakaian hijau, gundukan-gundukan batu, dan kawat-kawat berduri untuk latihan furdop dan menembak. Sementara di lereng kali dan petak-petak tegalan juga ditemukan sejumlah lubang galian. Tampaknya lubang-lubang itu sengaja dibuat untuk menyesatkan situasi dan kondisi sebenarnya. Ternyata para aktivis komunis yang mendapat pelatihan di Lubang Buaya tidak hanya berasal dari Jawa. Melainkan juga dari luar Jawa. Misalnya, para buruh perkebunan di Medan, Sumatera Utara. Menurut kesaksian Jendral Kemal Idris yang waktu itu pada tahun 1965 menjabat Pangkopur di Sumatera Utara. Banyak anggota dewan perusahaan yang berasal dari buruh sayap PKI saat terjadinya G30S. Baru saja kembali dari pelatihan di Lubang Buaya, Jakarta. Terima kasih telah menonton!